aduh udah tengah malem malah lapar mana kulkas kosong pengen beli fried chicken yang itu ih mahal udah tanggal tua mau delivery order burger yang lagi viral enggak ah coba banget guru lapar ada sih mie instan tapi yakali mie mulu tiap hari Hai Giggle enaknya makan apa nih jam segini Halo menurut aku malam-malam gini cocoknya makan bubur kacang hijau hangat sudah enak murah lagi cocok buat tanggal tua kayak gini Wah iya bener juga yuk langsung menggas kalian deh aku ceritain beberapa hal menarik tentang warung bubur kacang hijau warung bubur kacang hijau atau yang biasa disebut sama burjo memang gampang banget ditemui di sekitar kita terutama di Jakarta teman kumparan pasti pernah juga kan jajan burjo salah satu burjo yang populer ada burjo yang berasal dari Kuningan Jawa Barat bisnis kuliner ini dipelopori sama mantan lurah dari Dusun Kaliwon desa Cimindi Balong Kuningan Jawa Barat bernama Salim Saca Santana awalnya tujuannya buat meningkatkan perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kenapa memilih bubur kacang hijau alasannya karena beras pada saat itu sulit didapatkan setelah laris manis salim dan pun menjajakan dagangannya di pusat kota dan akhirnya diikuti oleh masyarakat sekitar selain burjo ala Kuningan ada juga loh burjo khas Madura dan tentu ada karakteristik masing-masingnya nih kalau bubur Madura itu santannya kita langsung dibikin satu jadi kalau customer apa beli nggak bisa dipisah santannya kalau kuningan kan dibisah kalau bubur Madura rata semua kalau nggak disapin bukan Madura namanya Madura-Maduraan iya jadi kacang sama santan tuh udah cuman yang bedakan kacangnya kalau kacangnya kalau kita kan nggak hancur terus ketan kita juga nggak hancur kalau lembek selain itu ternyata perbedaan kedua burjo ini ada pada pemakaian santannya kalau burjo Madura santannya sudah dimasak dari awal alias dicampur jadi ketika dimasak burjo satu ini harus sering diaduk biar santannya nggak berubah jadi minyak sedangkan kalau burjo kuningan itu santannya dipisah jadi buat yang nggak suka santan bisa banget menikmati burjo kuningan yang nikmat dengan pandan dan gula alami tapi sayangnya sekarang warung bubur kacang ijo udah nggak sejaya dulu nih guys sebelum pandemi Pak Nko Karsa bisa masak bubur sampai 5 kali tapi sekarang cuman masak 2 kali saja padahal buka 24 jam begitu juga dengan pedagang burjo lainnya kalau cerita dulu sih udah beda banget ya kalau dulu rame sih kalau jam segini udah nggak bisa duduk gitu masih nggak bisa duduk kita aja tutup sampai kadang jam 12 gitu sampai kadang lebih gitu kalau cerita sekarang udah lain lagi udah bedalah pokoknya nggak ya dulu sedih ya dengernya jadi yuk guys kita ramein lagi burjo kayak dulu makanan cepat saja dengan kearifan lokal yang murah sehat dan enak perut kenyang kantong aman dan yang nggak kalah penting kita bisa support UMKM Indonesia selamat menikmati ya